Halo guys, welcome back to my channel, my brother ku ya, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung, oke di kesempatan yang berbahagia ini kita akan unboxing sebuah paket yang berisi 1.4 HP, ada LCD touchscreen disini untuk HP Realme C15, dan ada 2 pieces baterai guys baterai HP, untuk HP Vivo V11i, dan untuk HP Vivo V5 Lite, oke disini kita akan unboxing, setelah unboxing kita akan prepare memasang ke HPnya, HPnya sudah ada disini, coba kita lihat dulu HPnya, oke ini adalah HPnya, nah ini HP Vivo V11i, kemudian ini adalah HP Realme C15 yang akan kita ganti LCD touchscreennya, karena ini sudah pecah dan tidak menampilkan gambar lagi, dan untuk Vivo V11i ini, ini akan kita ganti baterainya guys, seperti itu, dan untuk HP Vivo V5 Lite nya, masih sama orangnya, dan kalau sudah datang seperti ini, dia minta hubungin saja, karena untuk baterai HP Vivo V5 Lite punya pelangganku, itu baterainya sudah tidak tahan lama, bisa dipakai, masalah bisanya bisa, tapi tidak tahan lama, oleh karenanya HPnya dibawa saja dulu, kemudian disini kita pesankan, kalau sudah datang, dia minta hubungin saja nanti diantar katanya, oke, nah sampai disini bang, saya akan melakukan unboxing untuk paketnya ini, oke disini kita buka pakai cutter guys, lapisan pertama ada plastik bubble, lapisan kedua ada kardus ya, dan ini faktor atau notanya, nah ini ada lem LCD touchscreen andalan buzan lidah T7000, oke, dan ini adalah LCD nya guys, LCD nya masih dibungkus sama plastik bubble, oke, atau wrap ya, ini merek OG guys, merek, ya merek OG, ini merek OG ini guys, bagus juga, mau sama saja dengan kron, tapi biasanya kalau saya, kalau memang ada kron, saya beli kron, tapi kalau tidak ada, saya pilih OG, oke, nah, ini untuk LCD touchscreen realme C15, kemudian ini baterai Vivo, Vivo V5 Lite, Vivo V5 Lite, dan ini, coba sebentar kita lihat kodenya dulu, nah ini, untuk Vivo V11 atau V11i, untuk model baterainya B-strip E8, B-strip E8, nah ini, betul, ini untuk Vivo V11i, kemudian untuk ini, B-strip B2 ini Vivo V5 Lite, oke, nah, sudah kita unboxing, oke, oke, kemudian ini ada beberapa superpot yang kecil, ini, tombol on off ya, untuk HP realme C11, realme C12, realme C15, ya, ini sebagai stock juga, cuma satu aja kok yang kita pesan, dan ini, tombol on off juga fleksibel untuk Vivo V5 Lite, ini sebagai stock juga, dan ini, tombol luar Vivo V5 Lite, nah, ini tombol luarnya ini, sekaligus sama penggantian baterai Vivo V5 Lite, karena tombol luar untuk HP pelangganku itu sudah kagak ada, nah, jadi jaga-jaga juga, takutnya ada bermasalah juga untuk tombol on offnya, sekaligus kita gantikan ya, fleksibel bagian dalam, nah, pencetannya, kalau pencetannya sudah, ya, sudah nyata, maksudnya, nggak ada guys ya, mungkin dicabut, baru hilang, kayak gitu, makanya, dia minta orderkan pencetannya juga, nah, harganya berapa bang, di mana kita beli, saya beli di Shopee nanti untuk semua link pembelian produk ini, aku sematkan di deskripsi guys, ya, nah, ini, untuk LCD realme C11, C12, C15, jadi, cocok untuk ketiga HP ini, itu harganya Rp 109.000, harganya terjangkau, itu merek OG, kemudian, ini, tombol Vivo V5, ya, nah, ini, pencetannya yang bagian luar, harganya Rp 5.000, kemudian, baterai Vivo V11 atau V11i, cocok, harganya Rp 72.000, ini, kualitas ORI, bukan ORI pabrik, namun, ini mendekati yang ORI guys, ya, nah, kemudian, ini, fleksibel realme C11, C12, C15, ini Rp 6.000, kemudian, baterai Vivo V5 atau V5 Lite, itu harganya Rp 55.000, nah, itu kualitas yang ORI juga, kemudian, fleksibel Vivo V5 Lite atau tombol on-off sekaligus volume, fleksibel bagian dalam Rp 7.000, kemudian, lem, tas krinzan lidat T7.000, yang Rp 50.000, harganya Rp 15.000, nah, ini, total belanjaku Rp 342.120, sama ongkirnya sudah, dan ada potongan ongkir Rp 20.000, ya, total-totalnya seperti ini guys, ya, nah, untuk link pembeliannya, silahkan cek deskripsi, disini, prepare akan kita kerjakan guys, ya, kita sudah unboxing, prepare akan kita gantikan ke HP-nya, dari ganti LCD touchscreen, ganti baterai, dan lain sebagainya, baiklah, saya akan pasang dulu ke HP-nya guys, ya, kalau ada pertanyaan, komen aja, sampai disini dulu saya akhiri, peng-unboxingan kali ini, saya Jon Itung, see you the next video, my brother-ku selamat menikmati